Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel eksplorasi sejarah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam membahas dinasti misir kuno satu persatu. Kali ini kita telah tiba pada dinasti selanjutnya, yaitu dinasti keempat. Dinasti yang membawa zaman keemasan di era kerajaan lama misir kuno. Terkenal dengan proyek pembangunan mereka yang sangat terkenal di zamannya sampai sekarang. Mereka adalah dinasti pembangun monumen paling terkenal dan abadi di dunia. Bangunan yang pasti kalian kenal seperti Piramida Agung Giza dan Patung Sphinx. Monumen ini dibangun atas nama Fir'aun-Fir'aun dari dinasti keempat ini. Dinasti yang mencerminkan puncak pencapaian dan inovasi bangsa mesir kuno. Fir'aun pertama dari dinasti keempat adalah Fir'aun Sneferu. Dalam pembahasan kita tentang dinasti ke-3 sebelumnya, kita tahu kalau Sneferu adalah anak dari Fir'aun Huni dan ratunya Mere Sangh. Setidaknya itulah teori yang diberikan oleh Maneto, sejarawan mesir kuno yang hidup di zaman Tulumi ke-2. Fir'aun Huni adalah Fir'aun terakhir dari dinasti ke-3. Dengan meninggalnya Huni, maka Sneferu meneruskan tahta kerajaan mesir dan bermulailah dinasti terbaru, dinasti ke-4. Sebenarnya hubungan antara Huni dan Sneferu masih kurang jelas. Banyak sejarawan yang berpendapat kalau Sneferu bukanlah anak dari Fir'aun Huni. Ada juga yang mengatakan kalau Sneferu itu anak dari Fir'aun Huni, tapi dari ibu yang berbeda, bukannya Ratu Mere Sangh. Teori ini mengatakan kalau Sneferu adalah anak dari Fir'aun Huni dan salah satu selirnya. Oleh karena itu, saat Sneferu naik tahta, dinasti ke-3 pun berakhir karena Sneferu bukanlah anak dari garis utama, melainkan hanya anak dari selir. Sneferu juga menikahi Heteferes, yang merupakan putrinya Fir'aun Huni dan Ratu Mere Sangh. Jika teori sebelumnya itu benar, maka Sneferu menikahi saudari tirinya atau saudari sepihaknya sendiri. Ya, begitulah. Praktik pernikahan sedara ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh penguasa mesir kuno di zaman dulu. Fir'aun Sneferu juga menikahi Heteferes untuk memperkuat klaimnya atas tahta Mesir Kuno. Fir'aun Sneferu naik tahta kira-kira pada tahun 2613 sebelum masehi. Masa kekuasaannya kemungkinan berlangsung selama 24 tahun. Di masa pemerintahannya, Sneferu memiliki banyak proyek pembangunan yang ingin dibangun. Karena kebijakan-kebijakan Fir'aun sebelumnya bisa dikatakan sangat bagus, maka kerajaan memiliki cukup banyak uang di dalam khazanah atau perbendaharaan mereka. Yang kurang adalah tenaga kerja dan sumber daya alam. Maka dari itu, untuk memperbanyak tenaga kerja atas proyeknya, Fir'aun Sneferu melakukan ekspedisi militer ke Tanah Nubia dan Libya. Ekspedisi ini berhasil dilakukan sang Fir'aun. Menurut prasasti Palermo, Fir'aun Sneferu membawa pulang ribuan tahanan, hewan ternak, uang jarahan, dan masih banyak lagi rampasan perang. Dengan sumber daya ini, Sneferu memulai pembangunannya. Salah satu bangunan yang sering diasosiasikan dengan Fir'aun Sneferu adalah Piramida Medum. Tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, Piramida Medum ini kemungkinan dibangun oleh Fir'aun Huni dan akan dilanjutkan dan diselesaikan oleh Sneferu setelah Huni wafat. Ada dua piramida yang kita tahu pasti adalah buatan dari Fir'aun Sneferu. Piramida itu adalah Ben Piramid atau Piramida Bengkok dan Red Piramid atau Piramida Merah. Piramida Bengkok ini memiliki bentuk yang unik karena adanya kekhawatiran atas strukturnya saat piramida ini pertama kali dibangun. Pada tahap awal hingga pertengahan konstruksi, desainnya dirubah menjadi lebih landai untuk memastikan kestabilan strukturnya, sehingga tersiptalah Piramida Bengkok ini. Piramida Merah sendiri adalah bangunan yang bisa kita sebut sebagai piramida yang sempurna dengan desain yang lebih halus dan konsisten dengan kemiringan yang lebih landai daripada Piramida Bengkok. Dengan ketinggian 105 meter, ini menjadikannya piramida tertinggi ketiga di tanah Mesir. Fir'aun Sneferu meninggal di tahun 2589 sebelum masehi. Tahtanya akan diteruskan oleh anaknya dengan Ratu Heteveres, Kufu. Dipercaya bahwa Fir'aun Sneferu dimakamkan di dalam Piramida Merah, meski mumi ataupun sarkofagusnya tidak pernah ditemukan. Kufu adalah putra dari Fir'aun Sneferu dan Ratu Heteveres, menjadikannya Fir'aun kedua dari dinasti keempat Mesir kuno. Kufu juga terkenal dengan nama lainnya, Cheops. Ia berkuasa dari tahun 2589 sampai 2566 sebelum masehi. Kufu memiliki seorang Ratu bernama Henudsen. Sama seperti ayah dan para pendahulunya, Fir'aun Kufu melakukan kampanye militer di Semenanjung Sinai untuk mendapatkan batu turkis dan tembaga. Sumber daya ini sangat dibutuhkan untuk ekonomi kerajaan, terutama bagi Kufu yang juga memiliki proyek pembangunannya sendiri. Ia juga berdagang dengan kota Biblos di Lebanon, dengan kayu cedar sebagai sumber daya utama yang diperdagangkan Fir'aun Kufu dengan mereka. Sebenarnya sih, tidak banyak catatan sejarah yang menuliskan tentang masa pemerintahan Fir'aun Kufu. Tapi hal yang membuat Kufu menjadi salah satu Fir'aun paling terkenal di dunia, tentu saja monumen yang dibangunnya. Monumen itu adalah Piramida Agung Giza, atau bisa disebut juga Piramida Agung Kufu. Satu-satunya bagian dari tujuh keajaiban dunia kuno yang masih berdiri sampai saat ini. Dengan tinggi mencapai 138 meter, Piramida ini adalah piramida tertinggi di Mesir, bahkan mungkin di seluruh dunia. Diperkirakan kira-kira ada 2,3 juta blok batu digunakan untuk membangun Piramida ini. Masa pembangunannya diperkirakan berlangsung selama 27 tahun, tapi sampai sekarang sejarawan tidak tahu bagaimana piramida ini dibangun. Selama ribuan tahun, Piramida Giza memegang rekor sebagai bangunan tertinggi di dunia yang dibangun manusia, sebelum dikelahkan oleh Katedral Lincoln di tahun 1311. Fir'aun Penerus Kufu adalah putranya Fir'aun Jedefri, menjadi Fir'aun ketiga dari dinasti keempat Mesir kuno. Pada awalnya, Penerus Tahta adalah kakaknya Jedefri yang bernama Kawab. Tapi Kawab meninggal sebelum naik tahta, maka garis suksesi jatuh ke pangkuan Jedefri. Jedefri menikahi Ratu Heteferis Kedua yang sebelumnya merupakan istri dari Kawab. Heteferis Kedua juga merupakan adik perempuannya Jedefri dan Kawab. Jadi, iya. Jedefri adalah Fir'aun pertama yang menggunakan Gelarsare, yang berarti Sonofra atau Anakra, menandakan evolusi dari agama Mesir kuno yang kian berfokus pada penyembahan matahari, salah satu domain kekuasaan Dewara. Di periode ini pula dapat dikatakan bahwa pengikut dari Dewara, beserta Imam Agungnya, mulai memiliki influensi dan pengaruh yang besar, bahkan mungkin memiliki posisi yang tinggi di dalam Royal Court atau pengadilan kerajaan. Bermulai dari Jedefri dan seterusnya, para Fir'aun akan menggunakan Gelarsare Sonofra sebagai salah satu dari sekian banyaknya Gelarsare kerajaan mereka. Jedefri hanya berkuasa selama delapan tahun, dan selama periode itu, ia membangun sebuah piramid di daerah Abu Rawas. Selama ribuan tahun, dipercaya bahwa piramida ini tidak pernah selesai proses pembangunannya. Kemungkinan karena singkatnya waktu pemerintahan Fir'aun Jedefri, proyek pembangunan piramida ini dihentikan oleh Fir'aun penerusnya setelah Fir'aun Jedefri wafat. Tapi ada bukti terbaru yang menunjukkan kalau piramida ini ternyata berhasil dibangun. Tapi selama ribuan tahun, piramida ini dijarah dan dibongkar oleh penerus mereka. Apapun pendapatnya, hanya reruntuhan saja yang tersisa hingga hari ini. Fir'aun Jedefri meninggal kira-kira di tahun 2558 sebelum masehi, dan tahtanya diteruskan oleh adik laki-lakinya dan putra bungsu Fir'aun Kofu, Fir'aun Khafre, menjadi Fir'aun keempat dari dinasti keempat Mesir Kuno. Ia memiliki seorang ratu bernama Kamerir Nebti. Fir'aun Khafre berkuasa kemungkinan selama 26 tahun, melanjutkan zaman keemasan kerajaan Mesir Kuno. Perdagangan dan diplomasi dengan kota Biblos dan Ebla di Syria juga berkembang pesat di masa kekuasaannya. Fir'aun Khafre membangun monumen yang tidak kalah terkenalnya dengan piramida buatan ayahnya, yaitu Pir'aun Khafre. Dibangun berdekatan dengan piramid buatan ayahnya di Giza, dengan tinggi 136 meter, Pir'aun Khafre menjadi piramida tertinggi kedua setelah Pir'aun Khafre. Khafre juga membangun sebuah vali tempel atau kuil lembah yang merupakan bagian dari situs pemakamannya. Fungsi dari kuil ini kemungkinan adalah tempat ritus pemakaman, persiapan jenazah untuk dimumifikasi, dan tempat pemujaan bagi pengunjung. Piramida Khafre juga satu-satunya piramida di Giza yang masih memiliki sisa dari batu kapur yang menjadi casing atau penutup dari monumen tersebut, sehingga menjadikan piramida ini lebih mencolok dan lebih mudah dikenal. Bangunan lain yang dibangun oleh Khafre adalah patung Sphinx, makhluk mitologis berbadan singa dengan kepala manusia. Wajah dari patung Sphinx ini dianggap sebagai wajah dari Pir'aun Khafre. Pir'aun Khafre akan dikeburkan di dalam piramidanya, tapi sayangnya mumi dari sang Pir'aun telah hilang dan dianggap telah dijarah ratusan tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah sarkofagusnya saja yang tetap terbuka. Di dalam sarkofagus itu terdapat tulang-tulang hewan yang kemungkinan merupakan tulang banteng. Pir'aun Penurus Khafre adalah Pir'aun Menkaure, menjadi Pir'aun kelima dari dinasti keempat mesir kuno. Ia adalah anak dari Pir'aun Khafre dan istrinya Kamirernepti. Menurut Turin Kinglis, Pir'aun Menkaure berkuasa selama 18 tahun, tapi menurut bukti arkeolog dan sejarawan, ia berkuasa selama 28 tahun. Pir'aun Menkaure dianggap sebagai Pir'aun yang paling bijak diantara Pir'aun-Pir'aun lain dari dinasti keempat. Sebagai contoh, terdapat sebuah pesan di dalam makam Dehben yang mengatakan kalau Menkaure memberikan batu kapur kepada Dehben untuk membangun monumennya. Pir'aun Menkaure juga membuat kebijakan di mana anak-anak dari pejabat di kerajaan dapat dididik dengan setara bersamaan dengan anak-anak keluarga kerajaan. Ada sebuah catatan yang menunjukkan kalau ia sangat dihormati oleh seluruh dinasti penurus mereka dan diingat sampai masa dinasti ke-26. Dia membangun piramidanya sendiri di Giza bernama Pir'aun Menkaure. Pir'aun-Pir'aun ini adalah piramida terkecil di antara tiga piramida di Giza dengan tinggi mencapai 65 meter. Di sekeliling piramidanya juga dibangun piramida satelit atau piramida kecil yang mungkin didedikasikan kepada istrinya. Sejarawan berpendapat bahwa selama pemerintahan Pir'aun Menkaure, kemakmuran kerajaan Mesir Kuno mengalami penurunan. Terdapat tanda-tanda menurunnya aktivitas perdagangan dan ekonomi kerajaan juga mengalami penurunan. Dispekulasikan bahwa hal ini mungkin terjadi akibat proyek pembangunan piramida besar-besaran yang dimulai oleh pendahulunya yang menyebabkan kerugian besar dalam ekonomi kerajaan karena biayanya yang tinggi dan menggunakan sumber daya yang besar. Pembangunan piramida-piramida tersebut dapat berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi beban finansial yang berat bagi kerajaan, menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya. Karena itulah mengapa piramida Fir'aun Menkaure dibangun dengan ukuran yang lebih kecil daripada piramida pendahulunya karena Menkaure ingin menghemat biaya. Uniknya Fir'aun Menkaure memiliki jumlah patung yang ditemukan lebih banyak dibandingkan dengan semua Fir'aun dari dinasti keempat. Ada sebuah patung yang menggambarkan Fir'aun Menkaure berdiri dan didampingi oleh dua orang Dewi yaitu Dewi Hathor di sebelah kiri dan Dewi Anput di sebelah kanannya. Sebuah teori mengatakan kalau wajah dari kedua Dewi ini mungkin merepresentasikan wajah dari istri-istrinya. Fir'aun Menkaure akan dikuburkan di dalam piramidanya yang sayangnya sampai hari ini ruang pemakamannya kosong tanpa menyisakan apapun termasuk sarkofagusnya. Sebenarnya sih sarkofagusnya Fir'aun Menkaure pernah ditemukan oleh Richard William dan John Pering seorang tentara dan inginir berkebangsaan Inggris di tahun 1837. Di dalam ruang pemakaman terdapat serpihan kayu dari pitimati yang menuliskan nama Menkaure dan rangkaian tulang yang dibungkus oleh kain kasar. Mereka memberikan sarkofagus itu kepada pihak museum Inggris yang mengangkatnya di atas kapal. Yang sayangnya kapal tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tahun 1838 menghilangkan artefak berharga itu. Fir'aun Menkaure diteruskan oleh anaknya Fir'aun Sebseskaf menjadi Fir'aun ke-6 dan Fir'aun terakhir dari dinasti ke-4 Mesir Kuno. Fir'aun Sebseskaf berkuasa antara 4 sampai 7 tahun tergantung dari sumber yang kalian percaya. Karena masa kekuasaannya yang sangat singkat tidak banyak hal yang kita ketahui tentang periode pemerintahannya. Kita tahu kalau Sebseskaf menyelesaikan pembangunan kuil Menkaure yang didedikasikan kepada ayahnya di dekat piramida Menkaure menunjukkan popularitas ayahnya yang cenderung besar. Ia juga memiliki seorang wazir yang bernama Babaif K2. Babaif K2 itu adalah sepupunya karena mereka memiliki kakek yang sama yaitu Fir'aun Khafre. Fir'aun Sebseskaf juga membangun monumen yang akan menjadi makamnya. Tapi bukannya membangun piramida seperti yang dibangun oleh pendahulunya, Fir'aun Sebseskaf hanya membangun sebuah mastabah saja. Mastabah ini sekarang dinamai Mastabat Al-Firaun yang secara harfiah berarti Mastabah Fir'aun. Bangunan ini juga tidak dibangun di Giza melainkan di kota Saqara. Ada kemungkinan terjadinya konflik antara keluarga kerajaan dan sekte penyembah Dewara. Karena dari semua Fir'aun setelah Fir'aun Jedefri, hanya Sebseskaf sajalah yang tidak menggunakan Gelarsare atau Son Ofra, anak dari Dewara. Mungkin ia menganggap kalau posisi kekuasaan kelompok tersebut tumbuh terlalu besar dan terlalu cepat, sehingga meminimalisir kekuasaan Fir'aun itu sendiri. Karena itu, Sebseskaf tidak menggunakan Gelarsare Son Ofra sebagai bentuk pencegahan terhadap pengaruh sekte Dewara di dalam pemerintahan. Hal ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Fir'aun Sebseskaf tidak membangun piramida melainkan hanya Mastabah, karena rakyatnya akan mengasosiasikan piramida itu kepada Dewara, bukannya bagi Fir'aun itu sendiri. Atau alasan yang lebih sederhana, Sebseskaf hanya membangun Mastabah sebagai tempat pemakamannya karena ia tidak mampu membangun piramida akibat dari penurunan ekonomi dan kehabisan sumber daya yang telah dihabiskan oleh pendahulunya dalam membangun piramida mereka. Fir'aun Sebseskaf diperkirakan meninggal pada tahun 2494 sebelum masehi, menjadikannya Fir'aun terakhir dari dinasti keempat Mesir kuno, akhir dari dinasti pembangun piramida terbesar di tanah Mesir. Fir'aun penerus Sebseskaf adalah Fir'aun Usirkaf, yang menjadi Fir'aun pertama dari dinasti kelima Mesir kuno, yang akan kita bahas di video selanjutnya. dinasti keempat Mesir kuno berkuasa dari tahun 2613 sampai 2494 sebelum masehi, periode pemerintahan yang berlangsung selama 119 tahun, dengan enam Fir'aun yang berkuasa di tahta kerajaan Mesir kuno. Dengan begitu, biar akhirlah pembahasan kita tentang dinasti keempat Mesir kuno ini. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas tentang dinasti kelima. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton